Yang menggunakan bintik serang di sebelah kiri, kalian masih menonton video ini, saya langsung akan membahasnya. Halo Sampong, jumpa lagi di channel The Pingpong Video. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan bintik serang yang dipasangkan di sebelah kiri ataupun backhand. Jadi buat kalian yang saat ini menggunakan bintik serang di sebelah backhand, ataupun kalian yang baru mau memulai menggunakan bintik serang di sebelah kiri, video kali ini sangat cocok untuk kalian tonton. Pertanyaan pertama adalah, apakah dengan menggunakan bintik serang di sebelah kiri itu penggunaannya sama seperti pada saat kalian menggunakan karet licin? Jawabannya adalah tidak. Untuk itu, buat teman-teman semua yang ingin benar-benar belajar menggunakan karet bintik serang di sebelah kiri, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai, sekarang juga saya langsung akan membahasnya. Tips yang pertama, perhatikan pada posisi kaki kalian. Jadi selalu sama untuk posisi kaki, yaitu sejajar dan selalu menghadap ke arah depan. Nah, untuk posisi ini, seringkali ada mereka yang melakukan posisinya miring seperti ini. Nah, ini tidak saya sarankan ya, jadi yang benar itu adalah selalu menghadap ke depan ataupun ke arah lawan main kalian, sehingga nantinya pun akan mendapati posisi seperti ini. Jelas ya, itu untuk posisi kaki dan posisi badan kalian. Tips yang kedua ini penting sekali ya, terutama bagi mereka yang menggunakan bintik serang. Jadi dari pegangannya dulu teman-teman, kalau untuk pegangan yang mereka menggunakan karet polos ataupun karet licin adalah seperti ini ya, perhatikan. Seperti ini ya, perhatikan. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan bintik serang atau yang mau menggunakan bintik serang, kalian tinggal menggeser di sini masuk lebih ke dalam, seperti ini caranya. Nah, kalian geser seperti ini, sehingga dengan posisi tangan kalian yang seperti ini, dan kalian pun fokusnya pada ibu jari untuk menekan ya, maka posisi badan kalian ketika kalian melakukan gerakan pukulan setruk, pukulan smash, dan yang lainnya, posisi badan kalian akan lebih mudah untuk posisi lurus seperti ini. Karena pada dasarnya, basic menggunakan bintik serang itu adalah posisi badan kalian benar-benar lurus seperti ini. Lurus pun pada saat mengenai bola ya, jadi bukan hanya sebatas di awalannya saja lurus seperti ini, begitu kena bola kalian miring seperti ini. Itu kalau licin masih diperbolehkan, tetapi kalau untuk bintik serang, awalnya lurus, kena bednya pun benar-benar harus lurus, sehingga menghasilkan efek bola yang tajam. Tips yang ketiga adalah pergelangan tangan kalian. Kalau kalian menggunakan karet bintik serang di sebelah kiri, pada saat melakukan pukulan sebelah kiri, maka pergelangan tangan kalian saya sarankan dimasukkan seperti ini. Ini nampak dari depan, dan ini adalah nampak dari samping. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena dengan kondisi pergelangan tangan kalian seperti ini, maka pada saat kalian melakukan gerakan pukulan, dengan posisi bintik serang di sebelah kiri, maka akurasi pukulan kalian akan lebih terjaga, dan gerakan kalian pun terlihat lebih luas lagi. Tips yang terakhir, yaitu titik pukul bola dan posisi tangan kita. Untuk posisi tangan, selalu berada di depan badan kita seperti ini. Jadi tidak saya anjurkan ke samping seperti ini ya. Jadi selalu seperti ini. Nah, kemudian untuk gerakannya kalian ke depan seperti ini. Nah, sedangkan untuk timing pukulnya di mana? Timing pukulnya selalu sama, yaitu di titik puncak pantulan, ataupun biasa disebut dengan titik tertinggi. Nah, nanti kurang lebih pukulannya akan seperti ini. Dan perlu diperhatikan juga, untuk pengenaan bolanya selalu di belakang bola seperti ini ya. Jadi tidak saya sarankan di atas ataupun di bawah seperti ini. Jadi selalu di belakang bola seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Supaya hasil daripada kalian menggunakan karet bintik serang itu benar-benar maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tips menggunakan karet bintik serang di sebelah kiri. Baik dari cara pukulnya, timing pukul, posisi kaki, posisi badan kita seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah gerakannya bagaimana. Semoga video kali ini bermanfaat juga buat kalian yang ingin mempelajari menggunakan karet bintik serang di sebelah kiri. Nah, biar kalian ada gambaran seperti apa pada saat saya menggunakan karet bintik serang tersebut. Sekarang saya kasih sedikit cuplikannya. Siapa tahu bisa memotivasi kalian pada saat dilatih menggunakan karet bintik serang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, cukup sudah materi pada hari ini yaitu tentang cara penggunaan bintik serang di sebelah kiri. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang sudah menggunakan karet bintik serang dan masih bingung bagaimana cara menggunakannya yang benar. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kalian. Next video saya akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan blok pada spin yang berbelok. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dalam berlatih. Salam dari saya, salam pingpong!